Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bareng Haki di channel Ngabolangreceh Masih update proyek jalur kereta cepat Jakarta-Bandung Saat ini saya sedang berada di dekad 81 Tepatnya di jembatan layang ke-24 Sebelumnya saya ada perkembangan proyek jalur kereta cepat Jakarta-Bandung Yang berada di lokasi sekitar ini Sobat Di sini ada deretan pilar dan terowongan kereta cepat Jakarta-Bandung GDK 82 Tepatnya di kawasan daerah Anjun, perbatasan sesi 2 dan sesi 3 Ini adalah jalur kereta cepat Jakarta-Bandung pada jembatan layang ke-24 Tepat mengarah ke sebelah barat Ini adalah jalur kereta cepat menuju ke Jakarta Deretan pilar sebanyak 34 buah Nanti akan dipasang box seeder sebanyak 35 buah Yang sesaat lagi Mesin launcher sedang berada di seberang terowongan kereta cepat Yang berada di dekad 82 Tepatnya di sebelah sana Sobat Nah hari ini hari Senin tepatnya Tanggal 15 Agustus tahun 2022 Perkembangan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung di DK 81 dan 82 Yang berada di sesi 3 sudah selesai Sobat Suatu pencapaian yang sangat bagus untuk pemasangan box seeder di jembatan layang ke-25 Sudah selesai Dan hari ini mesin launcher akan berpindah melewati terowongan Yang akan melanjutkan pemasangan box seeder di jembatan layang ke-24 Dan kebetulan di lokasi ini jembatan layang ke-24 Seperti pada update sebelumnya Di lokasi ini ada persilangan dengan jalur kereta api Indonesia Di mana pilar ke-2 dan pilar ke-1 ini berbatasan langsung Atau persilangan langsung dengan jalur kereta api Indonesia Daerah operasi 2 Bandung Ke arah depan sebelah sana itu menuju ke arah Bandung Sobat Dan ke sebelah kiri saya itu ke sebelah sana menuju ke Purwakarta Jakarta Sebelum nanti momen pergerakan atau perpindahan mesin launcher Yang diangkut oleh Kometo Box Gider Di sini saya akan tampilkan video beberapa waktu lalu Tepatnya 2 minggu sebelum video yang sekarang saya ambil Ini adalah deretan pilar kereta cepat Jakarta Bandung Yang saat ini sedang dilakukan proses dari clearing ya Atau pembersihan pada bagian mahkota pilar Kurang lebih sebanyak 34 buah pilar di lokasi ini Sudah dalam proses akhir Sobat Ke arah sebelah barat menuju ke Jakarta Itu masih ada beberapa pilar lagi Yang nanti akan dikerjakan setelah kesiapan Dari pembukaan pada lubang baut angkur Yang nanti akan dipergunakan sebagai penempatan dari Box Gider Ya Sobat dimanapun Anda berada Ini adalah bagian inlet terowongan GDK 82 Atau terowongan terpendek yang ada di lokasi ini Ke arah sebelah selatan itu nampak dari jalur kereta cepat Jakarta Bandung Ini saya zoom sedikit kurang lebih 3 km ke arah sebelah selatan Ini adalah DK 84 Menyambungkan subgrade ke 31 dan 32 Dan di sekitar sini Ini sudah nampak ya Perbandingan atau perbedaan dari Bagian atas pilar dan jalur subgrade yang ada di lokasi Depan inlet terowongan GDK 82 Jangan lupa like video ini Dan subscribe untuk Sobat Youtube Yang baru menemukan channel Ngabolang Rece Sampai jumpa di video berikutnya Mohon maaf kurang lebihnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye